Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinikaan satu bahwa para wali itu misinya dakwah dimana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda mulai beda agama beda pilihan madhab beda tradisi beda kultur jadi itu enggak perlu dipertantangkan tapi malah itu jadi lahan dakwah sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama malah bingung memangnya kenapa itu seperti dulu zaman Pempat saat punya kawan di Jogja teman saya nulis tafsir Profesor ini itu pernah zaman Pak Erto disuruh sosialisasi P4 di Papua apa hubungan Pancasila dan UUD 45 itu orang Papua jawab hubungannya baik-baik saja Pak yang unik tuh ketika disuruh baca Pancasila satu Pancasila dua ketuhanan Yang Maha Esa akhirnya enam kan kenapa Pancasila jadi enam yang unik itu ketika ditanya ini saya melihat langsung di TV tujuh itu Indonesia aku ada anak-anak kecil ditanya bendera ini milik siapa bendera merah-merah putih jawabannya apa milik sekolahan Pak aja karena memang milik-milik sekolah untuk yang tanya tuh kaget milik sekolahan Pak nah tentang tema ini mohon dibaca ini langsung startnya langsung serius karena tadi sudah kayak julkam tadi ini yang langsung khas khas ilmuwan ini sebagai penghormatan imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik ya saya ulang lagi ya Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik halaman 29 ini langsung start saya baca halaman 29 ini terutama yang para penggawa-penggawa ini saya baca ya ini tek tidak ada yang saya ubah memang persis seperti ini Bismillahirrahmanirrahim yakulu Zuhri ini gurunya Imam Malik saya maafutikha fil islami fathun qoblahu kana a'adzuma minhu innama kanal kita luhi hai thultakon nasuh falam makana til hudinatu wawadu atil harbu wa'amanan nasuh ba'duhun ba'doh wal taqaw fatafawadu fil hadith wal munaza'ah falam yaklim ahadun fil islami ya'kilu se'an illa dakhula fihi walakot dakhulataini khas sanaten miflumangka nabil islamqob lalari kau akhtar terus ini ngomongnya harus santai nggak boleh provokatif begini kita tahu dalam perdamaian hudebiya itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam diantaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena berarti masuk ke habitat asli karena nabi sebelum menjadi nabi komunitas pokok itu kafir sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat tapi kalau Islam masuk kafir apa kafir masuk Islam itu harus dikembalikan karena dianggap bid'ah maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja dulu nabi itu ya dituduh cikta bid'inin muhdas kamu datang dengan agama yang baru cuma gak diteruskan waqullah muhdasatin bita waqullah bid'atin dalala jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari nabi cikta bid'inin muhdas kamu datang dengan agama yang apa dari nabi nurut semua perjanjian yang merugikan Islam itu nabi nurut tapi nabi hanya minta satu hal jangan ada perang 10 tahun dan orang boleh seminar boleh diskusi tentang Islam ya ini dengerin betul ini jadi saya nggak akan provokatif ini pakai logika nanti bisa dipakai disertasi dokter tapi saya minta orang boleh diskusi boleh seminar tentang Islam akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam di depan tulisan itu belum kering istilahnya datang ke situ namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr itu datang ke nabi Ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam kata orang-orang kafir ini pertama Muhammad kamu komitmen nggak sama perjanjian kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan nabi bilang Ya Aba Jandal kamu kembali ke mereka ke habitat mereka yaitu menjadi kafir di komunitas kafir maksudnya akhirnya manis Umar si Idina Umar itu mendekati Abu Jandal kemudian memberi isarat supaya ngambil pedangnya jadi isaratnya suwong ini dibacok ra'wes maksudnya orang-orang kafir ini tapi Abu Jandal nggak mau sehingga cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir tapi yang dikatakan imam wihri cara analisis ini nggak bisa pakai provokatif harus pakai analisis in nama kanal kita lu hai fultakon nasu yang namanya perang itu menjadikan orang enggak berpikir jernih ini poin yang diambil oleh Rasulullah kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan masuk Nabi dikatakan mencuri meskipun itu hanya bahasa ya enggak mungkin kita bahasakan seperti itu seolah lagi ya kenapa ada perang berkesinambungan sampai tahun ke-8 Hijriah mulai tahun ke-2 ada perang badar sampai tahun 8 Hijriah itu perang terus Nabi sama orang kafir perang terus akibatnya Bapak Frosier namanya perang itu ya nggak kau bermikir pokoknya agar ketemu Islam perang Islam ketemu kafir perang nggak kau bermikir padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat harus lewat diskusi lewat pengamatan lewat pemikiran lewat pengendapan bertikir makanya Nabi tahu ini masalah besar kalau orang perang terus itu nggak kau bermikir Islam nggak sempat diskusi tentang Islam makanya Nabi tapi hanya minta satu poin Oke perjanjikan ini satu rutin semua tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam boleh seminar tentang Islam mereka bilang ya pada pikiran mereka akan diskusi paling pilih ternyata betul ada diskusi terus temanya gini kira-kira bener di Muhammad Abu Jahal terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal tuh keren mana diskusi Tuhan Muhammad itu khalikus sama Wati wal arti yang menciptakan langit bumi sebagaimana kampanyanya Muhammad ya mereka masih jangkar nilang Muhammad kalau Tuhan kita ya berhala itu yang kita bikin yang kadang rusak yang kadang kudanan terus lengutan nesokohnya terus diskusi kita kok bener pengirannya Muhammad terus Muhammad Abu Jahal mulai disik Muhammad atau bodoh nih mulai dulu Muhammad tuh nggak pernah bohong Abu Jahal waduh wos modoh nih ngongkonan wos ribet kan dan semua diskusi itu mengarah ke kebenaran Islam Hai makhluk ngomong kafir semuanya tokoh-tokohnya coro Jawa wah semuanya juga boleh masalah ini kan artinya gini kalau kita ingin Indonesia damai sebenarnya yang untung itu Islam karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu nggak akan diperbandingkan atau akan di kalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di bumi misalnya kita menjual Tuhan Allah siapa itu yang menciptakan langit bumi yang ada sebelum langit bumi bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi ada tanggal lahirnya ada aktennya itu kan sudah ribet kan begitu juga kalau memperbandingkan tokoh Muhammad itu siapa tokoh yang bisa menyatukan pan-Arabik tokoh yang begini-begini yang sayang istri sayang keluarga dibandingkan dengan tokoh Abu Jahal Abu Lahab yang corong jauh penggawainnya yang merugakan orang lain akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam makanya kata-kata Az-Zuhri pakai bahasa juga dulu falam yaklim ahadun bil-islam tapi kalau sekarang yang populer bahasa yatakallam sebetulnya yang benar tuh bahasa kalima yaklimu kalaman karena masternya itu kalam berarti solasinopo mujara mujara tapi di fiilnya itu musarotnya enggak kelaku jadi di fiilnya takallamayatakallamu tapi untuk masternya yang kelaku kalaman jadi ini agak unik agak enggak lazim sebenarnya kan takallamayatakallamu tapi di masternya kalam populer tapi di fiilnya tidak populer saya teruskannya ini penting sekali jadi menjual Islam kalau boleh dibatakan menjual itu tetap enak dalam kondisi damai karena kalau kita perang itu bawaannya kalau ketemu ya perang kalau ketemu perang sehingga orang itu rako berdiskusi ini lho saat bener-berdiskusi tidak sempat diskusi orang yang milih yang kafir karena yang mayoritas yang kuat sementara Islam zaman itu lem ya nabi itu yang diminta hudnah yang penting kita damai terus orang boleh mendiskusikan benar-benar kita dan mereka ya setelah diskusi ya tadi kan enggak enggak mungkin Allah yang begitu keren hebat pencipta langit bumi dibandingkan beralah yang mengurus dirinya sendiri tapi aja tidak bisa walhasil terus orang mulai tertarik sama Islam dan aturannya enggak boleh dilarang diskusi itu nah makanya saya pernah ditanya beberapa Profesor di Jogja Gus suatu saat kalau kampus paling keren di Jogja ini ada Islamic studies kemudian pengajarnya dari berbagai agama ini Rizka enggak bagi Islam saya jawab asal yang didiskusikan Islam itu enggak masalah sing repot kuna umat Islam karena kalau umat Islam yang jadi percontohan banyak raja yang dolim banyak pemimpin muslim yang dolim terus identik dengan Islam itu jadi dolim kan ribet ya kalau pas umat Islam kalau Islam yang kumatkan jadi masalah kan ini kan terus jadi beda umat Islam sama Islam yang lagi apa kumat sehingga cerita terus Islam mendapat posisi yang luar biasa nah makanya disini diistilahkan salam makanatil hudnah ketika ada perdamaian waamanan nasubadu mba'du orang merasa aman itu fatafa wa dufil hadis wal munazzaah mereka berdebat munazzaah itu berdebat keren mana konsep Muhammad dengan konsep Abu Jahal keren mana konsep Tuhannya Muhammad dengan Tuhan kita terus diskusi dan mereka akhirnya ikror wah yang bener ya Muhammad lah dimana-mana Tuhan tuh ya sebelum langit dan bumi dimana-mana Tuhan yang punya reputasi menciptakan masa Tuhan reputasinya diciptakan kayak berhala dan sebagainya Hai ibadah juga gitu ibadah wong kafir kalau tawaf tuh telanjang sebadah Muhammad santun pakai-pakaian terus akhirnya mereka mulai tertarik Islam sehingga saya lihat di beberapa tafsir saya memang tidak akan ngomong yang tidak serius ngergani unisbabin sawangane pemikir serius di Quran itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat balnak zhifu bilhaqqi alal batil faya demaukuhu fa'idha huwa zahid kodafa itu kalau di kamus taklihat itu takal lama bila dalilin kodafa itu yes pokoknya sekenanya artinya gini kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang apalagi kamu taruh secara teratur kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang sehingga disini banyak sohabat yang hidup di Cina sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika banyak orang alim yang milih hidup di Inggris dan mereka pede percaya diri karena kebenaran itu kamu meletakkan dimana saja itu tetap akan menang akan menemukan momentum kemenangannya misalnya gini contoh paling gampang dulu-dulu para peneliti seolah lagi dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana termasuk Ibnu Batuta termasuk Ibnu Holdun ya semua-semua peneliti itu suka ya suka meliti setelah diteliti Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sain misalnya tentang khalat tentang astronomi tentang asal-usul kejadian manusia kejadian makhluk juga bicara tentang geografi geologis semuanya sementara kitab lain hanya cerita tentang mawa'id wal hikam wal ibar jadi diteliti seperti apa pada akhirnya hak ini yang menang balnak tzifu bilhaqqi alal batil fayadumahu fayidha huwana saya berkali-kali cerita ada ulama yang ahli matematika ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika sampai muridnya itu ragu ini burukum duswargo taura penggawa ini mulai matematika tim para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat dan itu pede betul kata Allah ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu dari malaikat itu nggak mungkin Gusti kita menyaksikan langsung kau kementara ini di bumi nggak nyaksikan jenengan kenapa bisa sepede dan seyakin itu akhirnya Mamudi disuruh ngajarin matematika jadi Anda kalau profesor itu nanti saya harus sempat ngajari malaikat itu baru bener-bener profesor jadi nanti di akhirat ngajari siapa malaikat jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat narasumbernya itu seorang profesor itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Allah itu somat terus Mam Amudi mulai nulis-nulis angka nggak beraturan 2 3 4 5 sampai 1 miliar 1 triliun semuanya enggak beraturan kata beliau nisbatusnaini wassalah sa'ilamala nihayat alaha iku nisbatul far'i ilal asli buangka sebanyak apapun 2 dibanding 1 ya farul wahid 3 dibanding 1 ya farul wahid semua angka yang enggak terhinggapun dibanding 1 semuanya farul wahid semua angka sebanyak apapun tuh cabang dari angka 1 fakul luhadil awalim far'un minal wakidis somat yaitu Allah swanahu wa ta'ala wakil malaikat tepuk tangan iya juga jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar saya dulu ngaji sama Mbahmun al-khusunul khamidiyya itu kitabnya itu banyak gambarnya dan menggali gambar yang ngawur betul menggali gambar selepol tersempurna lele semua gambar bangunan gambar sapi woe gambar ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar gambar serapi ini atau seruot ini sama gambar rapi sama ruwot itu sama kalau dalam pandangan tauhid dimulai minan nuktoh al-wakidah gambar yang rapi yang indah yang gambar mwelek dimulai dari satu titik dan titik ini ini nuktoh til wujud yaitu Allah swanahu wa ta'ala jadi tidak tahu orang ahli tauhid tidak penting gambarnya api yang menang lomba atau orang itu penting ini gambar baik yang rapi maupun tidak adalah min nuktoh min nuktoh dari satu titik alam raya sebanyak ini gambar orang mulai Mars sampai Jupiter semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuktoh til wujud yaitu dari titik wujud di sini hebatnya ulama-ulama dia pengajar matematika pengajar gambar semuanya dipakai perangkat untuk tauhid itu kan juga bagian dari islam damai islam yang sangat tidak perlu perang untuk orang dipaksa islam tidak perlu provokatif kayak tadi jadi ciri utama ilmuwan itu kalau ngomong datar tapi logikanya enggak terbantahkan itu ciri khas ilmuwan kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras provokatif lagi rakyat gitu tapi isinya biasa ya saya berharap nanti semua profesor dokter itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ya kualitasnya bagus apa kita perlu buktinya apa kalau tiga itu cabang dari satu orang gendeng ya orang tiga cabang dari satu kok ditanyakan buktinya apa itu min awalil bidahah pertama orang pasti tau kalau tiga itu farul wahid satu juta juga farul wahid satu miliat juga farul gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari satu titik cek gambar bener maupun yang tidak akhirnya apa ulama dulu itu sebegitu rilek nerangkan nerangkan tauhid lalu kenapa asma ini yang yang ya ini kan khas-khas NO ya khas pesantren sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NO pakai khas pesantren karena NO itu anaknya pesantren jangan dibalik pesantren anaknya NO karena sebelum ada NO itu ada pesantren tapi kayaknya UNISMA lebih suka pakai bahasa NO dan saya agak-agak orderan ini terpaksa disuruh ngomong ini agak apa ya agak kacau sebetulnya agak kacau ini jadi NO itu sama pesantren itu tua pesantren jadi NO dilahirkan pesantren bukan dibalik pesantren dilahirkan NO sehingga barokanya didirikan pesantren ini kadang Yon Sewu sekali berbahasnya itu kadang ide besar beliau itu ya rasih turutnya dengan NO jadi Mbahasnya mencora pulau kalau jadi Mbahasnya ya mantau Mbahasnya itu ngarangnya kentong ya ngarangnya kentong ya ngarangnya kentong dan uniknya Mbahasnya tidak tersinggung karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa pendapat itu masyur filafnya Mbahasnya sama Bapak Kemas itu sampai dikitabkan saling meritik saling macem-macem lah jadi cara berpikir Mbahasnya ketika Nabi rembukan ini gimana ya cara nentukan waktu sholat ya pakai kentong ya rasulullah Zhaqalil Nasoro itu untuk orang Nasroni ya pakai buk-buk itu trompet Zhaqalil Yahud itu untuk orang Yahudi ada yang selagi pakai api ya rasulullah Zhaqalil Madhusi itu orang Madhusi itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya agar itu sehingga Mbahasnya menolak kentong karena mantas saba bi-komen bahwa beliau keras sekali sampai bilang haram beliau judulnya ya haram Aljasus Antakrimin Nakus setelah naskah itu sampai ke Mbak Fakir Mas Kumambang di Ngrisik situ di daerah Ndugun situ dulu gak ada WA jadi sampe nya ya lama makanya saya sampai sekarang gak punya WA karena ya saya ulama kan kalau WA-an terus ya jadi ulama gak jadi ulama men WA-an terus itu nah itu termasuk rektor gak kau bermikir itu mesti kebanyakan WA karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita beda kalau yang gak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan kalau WA-an kan kita ditentukan mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta adalah cara kewajiban ngapain kamu orang malang mikir Jakarta gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi mikir Sulawesi habis itu mikir NTT makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional jadi masih RT yang mikir gimana Gus Indonesia sampai lupa kalau dia itu RT jadi semua orang sekarang merasa tokoh itu gara-gara apa coba akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional harusnya negara itu gini-gini jubelnya wongesing dua ikon RT ribet kan saya teruskan setelah naskah itu sampai ke Kiyafakir Mas Kumambang beliau itu marah besar ini harus dilawan dan saya bukan karena benci Mbak Yassim beliau teman saya ketika ngaji Kiyafud di Mekah jadi Mbak Fakir dan Kiyasim itu teman ketika ngaji di Mekah secara ngelawan itu lucu lucu-lucu tidak ilmiah tapi tidak ilmiah tetap ilmiah dimana-mana serupa itu tidak sama ya kalau mungkin zaman Nabi di Medina itu zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasroni di Indonesia beda pos kampleng ya kentong kebakaran ya kentong waye sarapan orang di LP ya pakai kentong jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasroni lalu haramnya dimana yang dimana-mana Tasabu itu identik ini tidak identik mulai masalah kan mulai masalah jadi beliau gak judul Hazru'us Hazru'us itu kepala bergeleng-geleng sekarang kan kok gini sekarang kan kok provokatif dan itu Mbak Hasim ya hormat Mbak Fakir Mbak Fakir ya hormat Mbak Hasim saya sendiri secara pribadi itu lebih suka pendapat Mbak Hasim sebetulnya karena bagi saya sholat itu sakral ya sudah lah kalau sakral ya dipanggil dengan suatu yang sakral yaitu kalimat toibah tapi saya gak akan bilang kalau kentongan itu haram karena kalau haram alasannya mirip orang Nasroni sementara pos gambling ya pakai kentong ada banjir ya kentong ada kebakaran ya kentong jadi gak identik untuk misah atau untuk sholat ala Nasroni tapi itu dulu ya relax aja dua beliau itu ya saling menghormati padahal saling kritik dan dulu ulama yang beda matab itu ya saling menghormati Imam Shafi'i itu kalau sholat di kawasan Majid tapi Hanifah ya gak kunut ketika ditanya kenapa kamu gak kunut sementara engkau berpendapat kunutu sunat ikraman nihadal madab saya sangat menghormati madab Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya sementara Imam Shafi'i mengatakan gak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal tapi Imam Ahmad itu ditanya apa kamu makmum Shafi'i bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Shafi'i padahal menurut yakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal ini habis ikhtijam tidak wudhu tapi tetap saja beliau karena perbedaan pendapat di Fura itu lazim ya orang boleh berdebat ketika unisma datangkan saya itu sangking senengnya Qiyai apa sangking sombongnya sampai ngatur Qiyai kan gak pernah bisa diperdebatkan itu kan orang boleh debat kan itu sangking angkuhnya apa sangking senengnya dan orang boleh setuju pendapat saya yaitu ngatur Qiyai itu kharam setuju juga Pak Rektor ekspresi makhabat itu ya macam-macam dulu sohabatnya gitu sohabat itu ada yang gak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya ketika ditanya kamu itu sohabat kok gak tahu wajahnya Nabi saya gak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi terlalu menghormati saya sehingga gak berani memandang wajahnya ada sohabat yang penggawannya dulu wajahnya Nabi sampai bisa nyifati sampai bisa nyifati detail karena dulu wajahnya Nabi itu ibadah ada seorang wali ditanya kalau kamu di surga ingin gak melihat Allah enggak tapi semua orang ingin melihat Allah unadzihu dhalikal jamal anna dhuri misli ben ga elai-elai Allah tak dilok terima aku orang rajin lah kok dilok pengirat banyak jadi justru tapi karena saking takzimnya enggak lah masuk seaku kok mungkin saya berkali-kali cerita menurut kesepakatan ulama sohab awal itu paling baik tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang kok paling bener yang gak ngarep bayangkan misalnya kamu semangat di sohab awal ini mencet harap jubelnya sholatnya salah ini dari malaikat gaya ini gak ngarep jubelnya rarok ini gak di sini-sini wong jubelnya bodoh gitu gaya ini gak ngarep jubelnya coba orang ya lo swan bahmun yang berani di depan tuh kan ya ketuanya atau jubirnya kan yang merasa gak wati pinter-pinter kan mesti di pojokan artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja apa sah saja makanya banyak sohabat yang jarang sohan nabi alasannya takut ganggu nabi banyak yang sering sohan nabi alasannya seneng nabi yang sohan ya seneng nabi yang gak sohan alasannya seneng lu nabi tuh tokoh punya keluarga punya anak kalau saya sering sohan berarti sering ganggu yang sering sohan dia alasan ini khazianah kita kita harus istifadah jadi zaman dulu dia biasa dua sohabat yang satu milih mahabbah itu milih sering sohan yang satu juga mahabbah milih gak sering karena pertanyaannya bisa dibalik kan sering sohan apa sering ganggu coba nabi hapedhar assalamualaikum nabi nimang cucunya assalamualaikum bener yang sohan apa bener yang gak kalau seperti itu akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh quran walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairallahum jadi sohabat kalau mau soal nabi yang nunggu di sufah kalau nabi keluar berarti milik publik sekali masuk ke dalam gak ada berapa yang berani sohan kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil karena sekali nabi masuk dalam itu milik privat keluarga milik istrinya milik cucunya milik keluarganya jadi nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik itu terus jalan tengah karena kalau langsung masuk bayangkan saya itu sering menyaksikan bahamun habis ngaji dua jam setengah ngaji jalalin baru masuk assalamualaikum padahal yaih mungkin mau ke kamar mandi mau ini itu jadi dulu itu quran sangat modern sebelum ada dokter ngatur tamu rektor ngatur tamu itu itu islam sudah modern dia kan gak fair kan misalnya saya ke unisma harus janjian pakai ini terus kalau misalnya kesini selonang-selonang kan lucu kan mentang-mentang kiai terus juga swan-suanan selonang-selonang padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol sering gak fair dunia ini tapi karena aku kiai roleh geloh ya sudah akhirnya saya mutuskan gak gampang kemana-mana karena itu saya sering didatangi ajudannya menteri mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini tanggal ini mesti saya hilang mereka milih tanggal yang mereka kosong kok gak mikir apa-apa pas itu kosong tak jawab enggak lah sebelum diatur berbahasanya dan tawaduknya akhirnya dibalik datang lagi jam 9 kosong apa kita nyesuaikan nah itu lagi di akhlak itu baru punya akhlak bukan masalah ini bukan masalah gengsi saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang karena yang takut kiai kan yang nganggur jam songong nganggur jam sulong nganggur bisa saja alumni itu kerja di pabrik bisa saja yang latihan ekonomi di pasar jika kalau saya datang jam 9 ini kiai yang nilii santri ini apa kiai yang ganggu santri gak karena orang ini melakukan rutin gak kau bermikir pokoknya ini ujian silaturahim mau nyerah kau bermikir padahal kalau dia ngen-ngen ini kiai yang nilii santri ini apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang jadi nabi perang badar menang nabi perang uhud menang wong kafir perang ini gunta ganti apapun itu yang penting satu kesimpulannya coro rosuloh kesimpulannya satu orang gak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih maka hebatnya nabi ketika perjanjian pokoknya saya minta gak ada perang dan orang yang boleh mendiskusikan islam itu luar biasa idenya nabi karena bawaan perang itu wongan gak kau bermikir ibarat seorang misalnya seneng satu perempuan ketemu rivalnya langsung perang langsung perang kan gak mikir tapi kalau kau bermikir jangan nangen cawido itu rasa neng aku untungnya untuk wong ayo rasa neng malah mau lorok hati terus sudah lah buruan dialihkan kemana kan gitu itu nak mu'amen wa nan tukaran liwat sms tarung langsung murah kau bermikir tapi kalau kau bermikir akhirnya berpikir perempuan tadi sebenarnya yang disenengi siapa oke ternyata seneng pak rektur udah kita ngalah karena gak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali gak mencintai kita tapi kalau nak kau bermikir pokoknya di provokasi wah kue kalah ambik A kue kalah ambik B pikir aneh kan udah sampe kalah udah sampe kalah bareng wis menang ternyata gak mas lah nah bayangkan islam itu seperti itu dulu dipertarungkan luang islam itu dinu aklin agama yang diterima dengan akal sehat tapi sekarang ukurannya perang si menang berarti bener si menang bener kan terus jadi repot itu nabi gak ingin makanya nabi ingin sudah lah gak ada perang nah makanya kata imam zuhri fathul islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang islam dan gak ada perang lagi-lagi penting gak perang itu penting silmun itu penting pergamaian itu setelah gak ada perang akhirnya fatafa waktu filhadis orang boleh diskusi apa saja termasuk boleh adu polemik konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan akhirnya nabi secara rilek bisa menjelaskan Muhammad urusan kita banyak kalau Tuhannya satu gak cukup Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan ada Tuhan bagi rektorat bagi macam-macam kan ada Tuhan untuk ngurusi utang ngurusi BPKB macam-macam tersekatan Rasulullah enak saja nabi jawabnya ya kalau kamu punya majikan banyak perintahnya beda-beda kamu manggel gak bingung gak ya susah kalau majikannya banyak perintahnya beda-beda kita jadi repot seneng mana seneng majikan satu ya sudah Tuhan itu majikan kamu kalau Tuhannya banyak perintahnya macam-macam kamu yang repot akhirnya ya sudah mat Tuhannya satu aja itu yang itu ya barokahnya diskusi tadi barokahnya gak perang jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim terima kasih